Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarpiru Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa min syai'ati amalina Mayadihillahu falamudillalah Wa mayudilil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amabad Ya ayuhallaji na'amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala lazi namikablikum la'allakumitatakun Hai orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Kepada orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh setiap umat muslim di muka bumi ini Segala amal baik dilipat gandakan oleh Allah SWT Dan semua orang berlomba-lomba untuk beribadah Salah satunya dengan berpuasa Tidak terkecuali pada ibu hamil dan ibu menyusui Namun dengan kondisi spesialnya Terlebih dengan adanya Keinginan untuk berpuasa Tentu akan menjadi kehatiran bagi ibu hamil dan ibu menyusui Akan ada keraguan apakah bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan tidak mengalami gangguan kesehatan Kebutuhan kalori pada ibu hamil tentu akan mengalami peningkatan dibanding dengan kebutuhan kalori pada ibu normal biasanya Kebutuhan ibu hamil terus terjadi peningkatan di setiap bulan kehamilannya Di trimester pertama kebutuhan kalori ibu hamil mengalami peningkatan sampai 300 kilokalori per hari Nah begitu juga pada trimester kedua Semakin meningkat kebutuhan kalorinya Untuk ibu menyusui sendiri Kebutuhan kalori pada ibu menyusui tentu akan lebih meningkat dibanding ibu hamil Kebutuhan rata-rata asi yang dihasilkan sebesar 780 mili Itu ibu menyusui membutuhkan asupan energi tambahan sebesar 500 kilokalori per hari Setara dengan 1 kali makan lengkap atau 2 piring nasi Nah itu perbedaannya antara ibu hamil dan ibu menyusui Mengapa menjadi penting ibu hamil dan ibu menyusui mengetahui Ya kebutuhan kalori di dalam tubuhnya Karena selama hamil dan menyusui Pemenuhan giji itu menjadi hal yang sangat penting Di periode inilah merupakan periode Pertumbuhan anak Yaitu pada 1000 hari pertama kehidupannya 1000 hari pertama kehidupan itu terdiri dari 270 hari dalam kandungan Kemudian 730 hari usia anak Sampailah usia anak itu 2 tahun Periode 1000 hari pertama kehidupan Terutama saat dalam kandungan Adalah periode terbentuknya Dan bertumbuh kembangnya semua organ tubuh bayi Termasuk otak, jantung, ginjal, tulang, otot, dan organ lainnya Bila periode pada bayi ini kekurangan gizi Tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya Pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat Organnya tidak berfungsi Ya ujung-ujungnya anak akan dilahirkan Anak menjadi tidak normal Atau anak nanti tidak cerdas Bisa mengalami stunting Beresiko mengenderita penyakit-penyakit Kelainan genetik Ataupun penyakit-penyakit lainnya Bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang Sudah meyakinkan dirinya untuk berpuasa Perlulah mempelajari atau mempertimbangkan Kondisi janin yang dikandungnya Atau kondisi bayi yang akan disusukannya Ada beberapa studi atau penelitian Tentang bagaimana efek puasa terhadap ibu hamil dan menyusui Beberapa studi menyatakan belum ada Hasil penelitian yang berhasil Menemukan efek puasa itu Meningkatkan resiko keguguran Atau resiko menurunkan berat badan bayi Cuman ada beberapa studi penelitian Yang menyebutkan bahwa puasa ramadhan Tidak bahkan tidak memberikan efek jangka panjang Pada ibu Bahkan ibu tetap menjadi sehat Dan bayi yang dilahirkan pun cukup bulan Sebaliknya efek negatif yang dialami oleh ibu Yang memang awalnya mengalami kurang gizi Atau dia memiliki penyakit-penyakit kronis Nah itu banyak hasil riset penelitiannya Kemudian tidak ada dampak negatif juga yang ditimbulkan Terhadap kondisi janin Jika ibu berpuasa Nah ini ada studinya Kemudian puasa pada trimester kedua Yaitu di usia kehamilan di atas usia 4 bulan Itu juga menurunkan resiko ibu hamil Mengalami diabetes melitus selama dia hamil Dan menurunkan resiko peningkatan berat badan yang berlebih selama hamil Meskipun ada beberapa studi yang menyatakan Adanya hubungan Antara puasa Bisa mengganggu atau menurunnya gerakan janin Jadi selama ibu hamil menjalani puasa Biasanya bayinya itu tidak terlalu banyak bergerak Jadi misalnya bergerak itu kan normalnya kurang Atau paling banyak itu 14 kali Kalau bisa 14 kali dalam sehari Nah ini kurang dari 14 kali dalam sehari Pergerakan janin Kemudian berkurangnya jumlah air ketuban Nah itu juga ada studinya Kemudian pertumbuhan janin terhambat Meskipun berat badan janinnya tidak berbeda Antara ibu yang berpuasa Ataupun ibu yang tidak berpuasa Sedangkan studi tentang efek puasa terhadap ibu menyusui Itu ada beberapa hasil penyelitian yang menyatakan bahwa Tidak ada perbedaan Komposisi zat gizi bagi ibu yang berpuasa atau tidak berpuasa Zat gizi di dalam asinya Jadi tidak ada terlalu perbedaan Khususnya pada zat gizi makro Kalau mikro itu ada perbedaan tapi tidak banyak Kalau zat gizi makro itu misalnya kandungan karbohidrat, lemak, protein Itu tidak ada perbedaan Lebih kepada kandungan zat gizi mikro Misalnya zinc gitu ya Nah itu memang ada perbedaan Nah yang paling nyata adalah Studi yang menyatakan bahwa Justru puasa ini Sangat menguntungkan bagi ibu menyusui Karena meningkatkan sensitivitas insulin Baik untuk mengendalikan gula di dalam darah Atau diabetes Bagi ibu hamil Maupun ibu menyusui Yang sudah berniat berpuasa full selama satu bulan Saran dari saya Alangkah baiknya tidak memaksakan diri Sebab agama pun memberikan keringanan bagi kedua ibu ini Yaitu ibu hamil dan ibu menyusui Tapi bila tetap ingin berpuasa Maka pastikan yang pertama dalam keadaan sehat Status gizi baik Tanpa keluhan Dan telah mendapatkan persetujuan dari dokter Dan yang pasti tidak mengelangi penyakit-penyakit Misalnya anemia Gula darahnya tinggi Kolesterol Tekanan darah tinggi Kalau ibu-ibu hamilnya normal Keadaannya sehat Berdasarkan rekomendasi dokter Silakan melakukan puasa Kemudian pastikan konsumsi air putih Sebanyak 2 sampai 3 liter Yaitu 8 sampai 12 gelas per hari Kemudian rutin mengkonsumsi suplemen yang sudah diberikan dokter Ataupun bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan Dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang Bergizi seimbang Kemudian yang mengandung karbohidrat kompleks Seperti beras merah Gandum Kemudian jagung Buah-buahan Sayur Buah itu contohnya Apel Wortel Kemudian buah bit Itu mengandung karbohidrat kompleks Kalau bisa hindari karbohidrat sederhana Misalnya cemil-cemilan Atau manisan Atau misalnya roti Indomie Atau mie instan maksud saya Nah itu lebih baik dihindari Selama berpuasa Kemudian perhatikan Kenaikan berat badan setiap minggunya Nah diwajibkan Bagi ibu hamil khususnya Untuk melakukan penimbangan berat badan setiap minggu Setiap minggu ibu hamil itu Tidak boleh mengalami Kenaikan berat badan lebih dari setengah kilo Ya paling tinggi itu 0,5 gram atau setengah kilo Jadi ibu hamil harus menimbang berat badan Kemudian perhatikan gerakan janin Jika mulai berkurang Segera berbuka Apalagi kalau tidak bergerak sama sekali Jadi pastikan Kalau dia sudah tidak bergerak Nah segeralah berbuka Ya Insya Allah Allah memudahkan Dan insya Allah Allah menghitung Ibadah puasa anda Apabila anda sudah berniat di awal Untuk berpuasa Kemudian Terapkan pola hidup bersih dan sehat Seperti rutin cuci tangan dengan sabun Dan disiplin Berolah raga ringan Hindari stres Nah itu penting sekali Bagi ibu hamil yang ingin menjalankan ibadah puasa Nah bagi ibu yang menyusui Disarankan juga harus memeriksakan diri Ke dokter Ya ke dokter Apakah kondisinya dalam keadaan sehat Tidak mengalami penyakit-penyakit kronis Sehingga memberatkan dia untuk memberikan asih kepada anaknya Kemudian status gizinya baik Dan yang paling penting sama dengan ibu hamil Mengkonsumsi makanan yang bergizi Hindari makanan-makanan yang karbohidratnya tadi sederhana Dan makanan cemilan, gorengan, manis-manis Yang menggunakan manis buatan Misalnya minuman yang bersoda Minuman kaleng Nah minuman Pokoknya minuman yang siap minum Itu lebih baik kita buat sendiri dari rumah Nah itu juga harus dijaga Kemudian sebaiknya Puasa ini dilakukan Apabila bayinya sudah di atas usia 6 bulan Karena pada usia di bawah 6 bulan Tentu Bayi itu Lebih banyak kebutuhan asihnya Satu sampai dua jam Pasti dia memberikan asih Namanya asih eksklusif ya Jadi memang Tanpa diberi makanan tambahan Tapi kalau di atas usia 6 bulan Tentu Ibu menyusui kan Lebih ringan ya Tidak memberikan asih rutin Tiap satu jam atau dua jam Karena ada makanan pendamping asih Nah Tentu ibu hamil ini juga Harus mengatur stres Jadi tidak Tidak boleh stres ya Jadi harus relax Tidak mudah Tidak boleh letih Jadi harus pada saat siang itu Harus istirahat Tidur siang Tidur malamnya juga Harus dihitung Istirahatnya itu Harus Sesuai normalnya Tidak boleh kurang Karena itu sangat Mempengaruhi produksi Asih dan kelancaran asih Nah Yang paling penting adalah Cukup minum air putih Air putihnya Air putihnya 2-3 liter Atau 8-12 gelas per hari Sama dengan ibu hamil Jadi Asupan cairannya Harus terpenuhi Pada ibu hamil Maupun ibu menyusui Dan yang tak kalah pentingnya adalah Tetap Meminum suplemen Atau vitamin Yang diberikan oleh dokter Dan bidan Pada saat melakukan Pemeriksaan kesehatan Karena suplemen ini Sangat penting Untuk Mengurangi resiko Penyakit-penyakit Yang biasa Dihadapi oleh ibu hamil Maupun menyusui Salah satunya Penyakit anemia Dan Gangguan perkembangan Syarap jani Demikianlah Tauzia singkat dari saya Mudah-mudahan Manfaat Apa tips Yang sudah saya berikan ini Memberikan manfaat Bagi ibu Hamil Dan menyusui Selamat menjalankan Ibadah puasa ramadhan Luruskan niat Insyaallah Semua yang Kita sudah niatkan Ibadah yang sudah kita niatkan Hanya Ingin mendapatkan Ganjaran pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Tauzia saya Segala yang salah Dari tauzia saya Itu datangnya dari saya Dan kebenaran Hanya datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nasru minallah Wafatul karib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!